Hai kawan UBD, balik lagi di UBD Pintar episode 8 di episode-episode lalu saat kita ngobrol-ngobrol sama Lhosebeni ya Lhosebeni pernah bilang belajar bahasa Mandarin tuh gak harus terfokus sama kamu sama buku nah cara yang fun untuk belajar bahasa Mandarin yang gak bosenin itu dari lagu dan dari drama kawan UBD, sekarang kita bakal coba gimana sih caranya belajar dari lagu itu kita coba di lagu yang mungkin gak terkenal ya kawan UBD, kawan UBD mungkin gak tau karena ada versi Inggrisnya judulnya I like you so much you'll know it ini bahasa Mandarinnya video ini kita ambil dari Youtube Youtube akunnya The Lirik kalau mau belajar boleh belajar bahasa Mandarin yang dari Translation Indonesia nya ada disana kita mulai aja yuk nah kawan UBD dibalik pertama ada wo shihuan, nite yencing, nite ciemau, nite lengau wo shihuan itu artinya saya suka nite, te itu kepunyaan, kepunyaan mutlak gak bisa diganggu gugat jadi nite yencing, mata kamu yaudah pasti mata punya kamu jadi kepunyaan kamu yang gak bisa diganggu gugat jadi pasangan te juga gak cuman nih ya kawan UBD bisa wo, bisa ta, bisa mama, bisa papa banyak pasangannya te yang penting te itu artinya kepunyaan mutlak ya nite ciemau ciemau itu bulu mata kawan UBD ciemau lengau disini dibilang sifat angkuh tapi sebenernya lengau tuh gimana ya kayak sifat dingin, sifat cuek gitu ya kawan UBD karena leng itu artinya dingin kita lanjut ke baik selanjutnya nah kawan UBD di baik kedua ada wo shihuan nite cuwo, nite cweciao, nite weciao sama kayak tadi, wo shihuan, saya suka, nite kepunyaan kamu ciuwo itu resum pipi resum pipi kawan UBD nah wo yang disini dan wo yang di depan tentu saja tidak sama karena beda di di nada dan hancennya udah pasti cuman mungkin sama cara penulisannya aja wo nya disini cuiciao disini diartikan mulut tapi iya sih bener cuiciao tuh mulut tapi lebih ke sudut bibir karena kalau mulut itu ko ko itu artinya mulut nah ada satu lagi cuipa itu artinya mulut juga tapi cuipa itu lebih ke bibir kalau ko itu lebih ke keseluruhan mulut nah cuiciao ini sudut bibir saat tersenyum lho kawan UBD kan ada sudutnya nih di pinggir bibir nah wei xiao ini artinya senyuman smile senyuman kita lanjut ke lirik lanjutnya nah kalau no BD di bait ketiga ada aku sangat menyukaimu apa ya disini seluruh dunia pun tau jadi jangan khawatir tadi disini cuan ini artinya tuh seluruh atau all sejie itu dunia tau itu partikel hampir mirip te tapi tau ini artinya semuanya atau keduanya both tapi disini dipakai bukan untuk menunjukkan both gitu loh kawan UBD untuk meyakinkan statement si penulis bahwa aku benar-benar menyukaimu sampai seluruh dunia pun tau jadi tapi arti sebenarnya tau itu keduanya xiao xiao nah kayak tadi wei xiao senyum xiao xiao itu bercanda piano piano itu jangan khawatir pie itu jangan artinya pie jangan lanjut woi qisrit xing ni ceng pehau aku akan terus berlanjut kamu bersiaplah xing ni tuh kalau diartiin xing ni nya doang itu kayak persilahkan xing itu lebih kayak persilahkan gitu ceng pehau artinya bersiaplah ceng peh siap-siap kita lanjut woi qi huan nite cheng shan nite shou chun nite wai tau aku suka bajumu jari-jarimu dan aromamu wai tau nah disini xiao itu artinya tangan kawan ube de xiao berarti xiao chun tuh jari kenapa ada xiao nya karena jari ada di tangan udah gitu wai tau wai tau tuh kayak wawangian gitu ya kawan ube de berhubungan sama indera penciuman kita lanjut nah kawan ube de disini ada wosiang chuo nite mien ao nite shou chou nite shou chou nite shin tiao wosiang chuo aku ingin menjadi jadi jaketmu jadi sarang tanganmu dan detak jantungmu mien ao disini artinya jaket tapi jaket ada arti lain lagi yaitu jia ke mien ao ya jaket juga tapi mien ao tuh jaket musim dingin kawan ube de yang di china tuh kan ada musim dingin nah kalau kawan ube de bisa bayangin tuh jaket yang berotot-berotot itu loh kayak logonya michelin kawan ube de nah kalau kia ke itu jaket-jaket normal kayak bomber gitu-gitu ya kawan ube de shou tau karena masih berhubungan sama tangan berarti ada hancur tangan juga shou shintiao itu artinya detak jantung tapi kalau diartiin satu-satu shin itu hati atau jantung juga bisa tiao itu lompat jadi kayak duk-duk kan gitu jantungnya lompat-lompat gitu jadi shintiao kita lanjut kayak yang selanjutnya nah kawan ube de yang selanjutnya ada sama kayak tadi cuman ini bukan seluruh dunia lagi yang tau ya aku suka kamu semua orang juga tau itu itu sebuah penderitaan kawan ube de ya disini artinya pia cinao artinya jangan marah pia itu jangan ci itu diambil dari sheng ci sheng ci artinya marah juga kawan ube de kita lanjut yang selanjutnya wocow naixin ching ni teng cio cio aku punya banyak kesabaran wocow naixin kesabaran kan ada di hati jadi ada di hati ching ni persilahkan kamu tunggu persilahkan kamu tunggu kamu bakal lihat kesabaran aku gitu tunggu aja teng cio cio nah kawan ube de ini ada hubungannya nih sama materi tentang jam si huani chai me i ke me i mia menyukai kamu di setiap waktu di setiap detik me i ke itu jadi kayak di setiap waktu dan miau itu satuan detik nah disini si huani chai me i cu me i ke menyukaimu dimana saja di setiap sudut kayak tadi tuh yang udah dibahas di lirik-lirik awal cio cio sudut mulut cio nya mulut cio nya itu sudut nah ini tuh sudut yang dimaksud tuh gimana ya kayak apa ya kayak perumpamaan setiap sudut ruangan mungkin sudut apapun itu ada kintaku untukmu gitu menyukaimu udah menjadi kebiasaan aku yang gak bisa dihentikan atau sulit banget kalau mau diberhentiin nan nan itu susah i pienseng berarti itu kayak sebuah kebiasaan gitu kalinya aku sangat menyukaimu aku juga gak tau kenapa gitu wopu cetao aku gak tau bu tidak cetao tau nah disini nah disini menyukaimu dari hujan sampai langit menjadi cerah jadi disini xia yi artinya hujan tien itu langit berarti tien fang qing tuh jadi cerah gitu udah jadi cerah dan le itu partikel yang artinya sudah berarti langitnya udah menjadi cerah dari hujan menyukaimu juga dari turun salju sampai menjadi hangat gitu dari musim dingin sampai menjadi musim panas disini xia itu turun xia tien itu musim dingin berarti salju turun xia xie tien xia nya itu salju benuan itu hangat kehangatan rang ini kalau diartiin sendiri artinya tuh kayak mempersilahkan gitu memperbolehkan tapi sama kayak tau tadi fungsinya untuk meyakinkan gitu statement si penyanyinya ini menyukaimu telah menjadi kebiasaan menjadi keyakinan yang sulit dilepaskan si huani i bian shing yang nan i fangtiao fangtiao melepaskan nan itu sulit aku sangat menyukaimu kamu bisa tahu itu nah kalau kita artiin satu-satu nih kau nubede memang bingung ya karena tu itu artinya banyak hui itu artinya bisa atau mampu tapi di lagu ini kenapa dipakai jadi akan atau dipakai jadi seberapa banyak gitu what was si huani jadi memang kadang apa ya kata mandarin itu dipakai untuk meyakinkan aja kawan wede bahkan kadang gak ada artinya buat ngeramein aja gitu kadang gitu ya kawan wede tapi kalau diartiin satu-satu what was si huani aku banyak suka kamu cuman jadi aku sangat menyukaimu jadi sukanya banyak banget jadi pakai tu gitu kamu akan tahu kamu bisa tahu jadi karena pakai bisa kayaknya agak kurang enak didengar gitu ya kamu bisa tahu jadi pakai akan dua jadi aku sangat suka saat kamu bermain basket itu sangat mempesona gitu talanqiu itu olahraga bola basket ya kawan wede shan yau berarti han shan yau itu sangat mempesona han itu sangat tutaunya dipakai lagi disini karena untuk meyakinkan aja gitu ya emang beneran mempesona banget kita lanjut aku sangat suka aku suka saat kamu bermain piano dan setiap nada yang terdengar tuh sangat menakjubkan, sangat indah gitu ya, me artinya indah, cantik nah kalau nobede disini aku suka saat kamu menemani ku membaca buku dan saat kamu melihat ku tersenyum nah disini pei itu artinya menemani pei kan melihat su buku berarti menemani aku melihat buku begitu si kang wo cao xiao xiao nya sama kayak yang tadi kalau nobede we xiao cao xiao disini xiao nya juga ada hubungannya sama senyuman membalik setiap halaman aku juga menemanimu jadi ya gitu kan nobede aku juga menemanimu wu pei he ni aku juga menemanimu tau bermain awur xiao awur xing xing kan mau fasho ni shi tientiao awur xing xing kan mau fasho ni shi tientiao kadang-kadang aku flu demam dan kamu adalah obat yang manis itu sih kliriknya Di sini kan mau artinya tuh pilek Kan mau Artinya pilek atau flu Fasal itu artinya demam Fasal Ni shi tian te yau Tian ini artinya manis Kalau tian yang tadi artinya langit Tapi tian yang ini artinya manis Te yau Yau itu obat Jadi kamu adalah obat yang manis Nah di sini kenapa Te nya pakai i Karena memang ada beberapa Kata di bahasa Mandarin tuh Yang mungkin sama hancennya Sama artinya Cuman pinnya berbeda Ini kayak pronouncenya gitu loh Pengucapannya ti bisa ti bisa te Gitu kawan-kawan Nah disini kawan-kawan beda Mungkin ngelihat istilah bahasa Inggris Ya bahasa Mandarin di jaman sekarang itu udah Apa ya udah Ada dari budaya-budaya asing yang masuk ke dalam bahasa Mandarin juga Setau Aku juga Orang-orang disana tuh Yang anak-anak mudanya tuh sekarang banyak Istilah-istilah yang sama sih kayak di Indonesia Kayak by the way Kayak Karena Bahasa Mandarin tuh selalu upgrade Selalu upgrade gitu Emang Bingung kadang kalau bandingin sama yang dulu Jadi usahain kawan UBD belajar dari bahasa Mandarin yang baru Jadi disini Down maksudnya tuh Down terjatuh Walau bahkan ketika aku terjatuh Ada kamu semua kekhawatiran tuh hilang gitu Dan disini artinya jatuh Nah disini Ingwen Su Ingwen Su Itu Ingwen itu artinya Inggris Inggris Ya Ingwen tuh Inggris Udah gitu Su buku Ingwen Su buku bahasa Inggris Ya Ya Itu jadi kayak Gimana ya Kayak Lebih Gak pusing gitu Belajar Inggris Kalau belajarnya Sama kamu Atau sambil mikirin kamu Gitu Belajar bahasa Inggris jadi Lebih fun Gak pusing gitu Nah disini Yang ini juga berhubungan sama Pelajaran yang Sedikit peminat Mungkin ya Si Hwani Yang Menyukaimu membuat soal matematika Menjadi mudah Wah Keren banget ya Kekuatan Cinta itu ya Bahkan matematika pun Jadi mudah Su Shieti itu Su Shieti itu matematika Su Shieti itu matematika Kientan Itu jadi kayak Jadi lebih Lebih mudah gitu Lebih gampang Ya Gak susah buat dipahamin Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya kawan UBD seru kan belajar pake lagu gak sesusah buka buku baca kamus gimana ya bisa sambil nyanyi-nyanyi bareng gitu loh kawan UBD jadi begitu cara belajar pake lagu, media lagu dan mungkin kawan UBD bisa gimana ya biar nyangkut di otak sambil diputer ulang-ulang terus sampe bosen gak apa-apa oh iya untuk lagu ini kawan UBD gak usah apa ya gak usah fokus sama nada 1, 2, 3, 4 karena dia nyanyi bukan ngomong kawan UBD tuh fokus sama kosa katanya sama artinya buat nambah ilmu pengetahuan gitu kawan UBD ya gak susah kan pelajar mandarin gimana kalau selanjutnya kawan UBD komen di bawah materi apa selanjutnya yang bakalan kita bahas bareng-bareng nih kawan UBD entah itu jam atau uang mungkin atau angka gak ada yang tau kawan UBD komen aja di bawah kita tunggu komentarnya sampai ketemu di UBD Pintar minggu depan bye-bye